Hai anaknya wajah Bang eh ada apa bang doang gila mau musuh ini pelayannya mana ya belayanya pada males-males Bang disini Bang nah kenapa emang? nah karena kita namanya baso-comot Bang ngambil sendiri aja silahkan ambil aja sendiri jangan ngundungin pelayan disini Bang ambil aja sendiri dah dari tadi kayak ngomong abang diam-diam aja deh tadi baru minum doang dari tadi ya siap lanjut dah Bang dah aduh atur badan dulu nih ini kan baik sih po po ini katanya baso-comot ya iya saya comot ini pake? oh pake mangkong mangkong pake ini iya oh gitu hehehe tawang ulu po nah terus ini kan banyak nih banyak hehehe tadi mba eh sekarang mba tadi mpo gitu kan nah kalo gak cukup berarti gue harus ngambil bakok lagi? boleh nah ini baso-baso krikil ini ya eee temen-temen berdalapak nih ini baso krikil ya kenapa namanya baso krikil? baso krikil baso krikil basonya krikil oh gitu kalo baso nya krikil krikil baso krikil apa membaso krikil eh tapi kita mau datang kesini udah berapa kali kesini 2 kali kita beri lagi kesini ya iya oh biar ketagihan iya ketagihan enaknya atau ketagihan murahnya enak itu ya ya udah nih ya tadi udah udah ngomong sama orang ini Mbak segini gratis ya kita lanjut ya nah terus Oh habis dari sini kita mau ke eh Mbak pegang wah nah ini nih saatnya paling ya mengenakan yang harus dilakukan tapi lihat dulu jadi kamera tuh kan nih tadi gue bilang tempat sangat jaga nih ya Tuh kan ini di ini Oh kirain dibuang ke mangkoknya gitu ya nah siap boleh 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 itu apa itu minyak Oh siap-siap boleh 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 mangkoknya kurang gede oke ya Nah baso udah terus ini juga apa dia witansi juga udah saatnya kita mau bayar ini katanya suruh bayar dulu Oh enggak makan aja nggak apa-apa lah terus nanti kalau mau nambah kan tinggal tulis doang disini kalau nggak mau bayar boleh jangan itu banget ya makan ya siap makan dulu Oh gitu bener-bener kurang puas jadi bisa nambah Bang boleh bilang enggak bilang apa ya mangkoknya gedean siap yuk yuk sekarang kita mau makan dulu nah ini ya tentunya buat anda para penontonnya Bedalapak lagi-lagi ya jangan lupa di like comment and subscribe di channel YouTube-nya Bedalapak tapi kalau kita lihat tadi nih ya ini namanya baso comot buat anda yang mau datang ke sini ya lihat aja nih alamatnya ada di sini nih di sini di sini di sini ya sekarang waktunya makan ya ya baso comot enak ya ya enak ya enak ya karena memang gua juga suka yang apa ya agak-agak agak-agak leket-leket berminyak gitu tapi buat gua ini dari kuahnya udah enak tapi kita mau pengen ya tadi kita udah minum udah makan baso tuh udah udah review rasa ya ternyata yang punya kembaran siapa ini kusi mudahan keerjaan oke ya namanya baso comot yang punya Rizal Here Jawa Bapak Rizal oh udah berapa H oh udah berapa lama kebisial basonya pertengahan Nova balan kemarin berarti sekitar 8 bulan ya tapi ini usaha pertama dari usaha baso atau apa? usahanya awalnya mie ayam mie ayam, terus? mie ayam 15 tahun melalui profesi menjadi baso kita tanya kenapa sampai ketemu idenya baso comot? awalnya sih mungkin apa namanya pernah makan baso sistem prasmanan ya adanya adalah tetangga gitu ya cuma saya lihat dari makan itu konsepnya bagus gitu ya bagus cuma harganya lumayan lah gitu karena harganya lumayan gak bisa dinikmati di orang-orang ya bener jadi mulai dari situ ada niatan tuh dipikiran pengen buka baso yang konsepnya prasmanan tapi dengan harga murah mulia dan dikabung kampung akhirnya niat awal itu Alhamdulillah dapat tempatnya di sini kenapa? ya kan kita tahu lah comot itu kan artinya ngambil gitu kan tapi ketemu nama comot itu ada ininya gak? ketemu nama comot? awalnya bukan comot sih cuma waktu itu lagi konsultasi sama temen ya yang ngerti tentang bisnis mau bisnis baso yang sistem prasmanan dia nyeletuk tuh dicomot dong akhirnya dari situlah nama itu muncul gitu bayar gak ke dia? apa dia setiap datang ke sini geraknya gitu ya? ya sama beliau gak banyak sih cuma sekarang beliau buka cabang comot oh gitu siapa tuh gara-gara ya kan? ya jadi ada dua di sini dan disebut di beta yang paling awal yang paling kelihatan kalau kita datang ke sini kan ya jujur buat saya nih ya buat gue ya adalah satu mangkoknya kecil ya jadi kira-kira kalau ngambil semua jenis baso yang ada cukup gak? jadi kenapa mangkok itu udah udah melalui uji sih sebenernya oh gitu? ada panjang nih mangkok mangkok doang nih? ya jadi kan orang cenderung kalau ngelihat makanan di depan mata itu pengen semuanya diambil betul ini makanan lu gak pengen rugi aja bang nah justru kalau kita pengennya kalau mangkok besar orang mengambil banyak ini kita untung juga khawatirnya kalau mangkoknya besar mereka ambil semua makanan yang gak habis kan mubazir sayang tapi kan udah penting udah dibayar iya cuma sayang lah makanan kebuang gitu saja oh ini kalaupun mau nambah kan bisa diambil lagi gitu filosofinya tadi? iya filosofinya gitu biar gak mubazir aja bang kalau kebanyakan ngambil gitu ya tapi kan kalau buat dagang untung loh iya seharusnya begitu tapi kita kan ngambil konsepnya bukan hanya nyari untung nyari berkahnya juga bodoh iya luar biasa awas keti banget baru mau ngomong ya luar biasa ya katanya gak cuma ngambil untung tapi juga cari berkah nah baso cenacenut ya katanya itu salah satu jagoannya disini kenapa namanya baso cenacenut ya itu karena dalamnya ada cabainya bang ya kenapa kita pakai cabainya cabai rawit utuh karena kalau cabai rawit yang mudah giling kan banyak tuh dibasuk malam macem-macem nah itu sebenernya ada teknik makannya bang oh yaaa bang tadi saya lihat kayaknya salah makannya itu udah iya gua nyari-nyari sampai sampai semuanya gua botol biar rasa cenacenutnya itu berasa itu dibelah kemudian cabainya keluar ya itu digerus bang di kuahnya itu mantap banget bang oh gitu jadi cara makannya buat temen-temen yang mungkin sama kayak gue ya hahaha jangan cabai makan bulut-bulut aja bang hahaha masuk ringetan ya buat temen-temen yang baru datang sini tadi tuh ya kalau ketemu namanya baso cenacenut dibelah iya kan ketemu cabainya digerus sama kuahnya kalau secara hitungan mata sih bang ya mungkin gak pernah datang pakai alat itu ya kan tapi secara hitungan mata sehari kesini berapa tadi mbak berapa orang atau berapa kepala iya alhamdulillah mulai dari buka sampai tutup tuh gak putus-putus tadi yang abang bilang iya kira-kira mungkin orang pengen dengur kalau secara tempat duduk sih sekitar 40 ya nah bang kan tadi udah tuh kan 40 terus 1 juga udah digelar terpal gitu kan kira-kira kayaknya gak mau kayaknya gak mau ngomong banget gitu gak mau hubungan rahasia banget kira-kira yang datang kesini tuh ya dari baru buka sampai tutup berapa orang kalau dihitung-hitung kepala gak susah coba banget ya cuma karena kan datangnya ada yang rombongan ada yang sendiri-sendiri ada yang keluarga anggap 200 orang siap hari lebih kayak insya Allah wah bayangin loh 400 ya bisa insya Allah 400 kali rata-rata sekian ribu gitu kan ya wih kawas keren lah itu tuh kan logonya tuh ada itu tuh ya apa itu ada ayam sama sapi ayam sama sapi ayam sama sapi boleh 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 ada ayam sama sapi kenapa kenapa itu bang kenapa ayam sama sapi tadinya kan saya punya niat ya tadi bilang ingin menghadirkan basho perasmanan di kampung-kampung yang murah meriah hmm nah itu konsep awalnya ya nah kemudian terpikir gimana nih biar basho itu kan identik dengan sapi ya sapi? kan kalau kita sapi itu kan identik dengan daging yang agak lumayan mahal gitu kan betul makanya kalau basho sapi murni itu mahal lah gitu ya mahal bahan dasar yang mahal nah nah basho yang apa makan itu bukan daging sapi asli bang wah walaupun namanya ini nih ya walaupun namanya basho daging nah dagingnya tetep ada sapinya campur mana nggak ada tulisan basho daging sapi gitu ya nggak ada jadi basho daging sapi plus ayam iya gitu jadi basho adonannya itu itu terbentuknya dari sapi sama ayam kenapa nggak bohong aja bang bilang gitu bang oh jangan lah saya mau yang jujur aja bang ini ada ada ayam ada sapi itu kenapa ayamnya di depan ayam di depan bang iya karena kompusi ayamnya lebih banyak beberapa sapinya bang gitu makanya harganya murah saya jujur aja lah nggak mau bohong-bohong gitu iya jujur ya rejeki mah Allah yang ngatur ya iya siap kadang kalau ada nanya begitu saya jawab begitu aja kok bisa bang bisa murah saya jawab begitu aja tapi keren gitu kan bahasa daging iya daging kan ayam tapi kalau orang Betawi kita bilang ikan ayam bang iya ikan ayam ya iya 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 kira-kira iya kan ini udah rame nih ya iya lah iya lah iya ini udah rame lu buka cabang aja bang alhamdulillah satu sudah satu sudah iya di Buda Beta jelduk buat jelduk iya itu yang yang kerjasama-sama yang guru bisnis itu yang yang nama comot itu dari beliau oh yang mau ke celeduk iya siap iya buat daerah jangatan selatan dan sekitarnya datang ke celeduk di sini karena kalau kesini ya jujur enak tempatnya iya kan tapi celeduk lebih enak juga tempatnya iya lebih besar harga sama harga di liatnya aja di sana pasti ada sesuatu iya tapi kalau kesini sama aja sekali ya iya bang kira-kira dari usaha ini juga bisa beli tanah belum bang masya Allah amin kan baru setengah tahun bang udah beli tanah terus saya dikiranya mengapain ya kali aja bang sehari 400 orang sehari sekian gitu kan yuk karyawan karyawan berapa orang karyawan di lapak ada sepuluh iya kalau sabtu minggu nambah dua orang jadi dua belas dua belas orang kalau di dapurnya ada tujuh orang di dapur ada tujuh orang di dapur itu produksi iya produksi jadi tujuh belas orang tujuh belas sehari itu daging ayam berapa kilo daging sabi berapa kilo total aja total aja saya hari biasa itu bisa sampai lima puluh kilo daging lima puluh kilo daging iya kalau hari sabtu minggu ya dua kali lipatnya gitu waaaaa itulah kenapa kita datang kesini ya ya bedalapak hadir ya menjadikan mungkin pengetahuan buat teman-teman semuanya ya ternyata ini bisa mudah-mudahan ya bisa jadi inspirasi buat kita semuanya di kampung yang ya kalau bahasa orang Jakarta tuh di ujung beruk gitu kan tapi ya ya kita datang kesini gitu kan dupet juga ya agak-agak tersenyak siok agak-agak juga mungkin terlempar gitu kan agak-agak nyasar tapi ya gak rugi kita untuk banget kesini setelah juga dapat hmm hmm eh rasa basho yang enak kita juga dapat banyak eh ilmu banyak pengalaman dari seorang yang kira-kira apa yang mau disampaikan itu jadi ya ketemunya Alhamdulillah di bahasa comet ini bahasa comet Insyaallah ya ya patah menyerah ya ya terus jangan putus asa ya terus ya apalagi ya bagi yang sudah berkelan gak usahakan selalu komunikasi dengan istri kalau mau ngapain takut istri dong bukan itu yang menurut saya salah satu kunci bahasa comet karena parame salah satu kuncinya salah satu istri selalu komunikasi sama istri waktu terus terang waktu usaha sebelumnya komunikasi sama istri kadang-kadang masih ngumpet-ngumpet pasti di bahasa comet ini semuanya di beberin semuanya di beberin kalau kita mau ngapain mau ngapain mau ngapain minta pendapat beliau minta pendapat istri salah satunya mungkin dari situ kenapa bahasa comet miram itu salah satu yang bisa kita ambil adalah bahwa kalau punya sesuatu kita dia terbuka sama istri terjebaran istri doain sama istri siap dari doainya istri amin ya eh biasa hari ini tadi gua udah bilang bahwa nggak sia-sia kita udah datang ke sini ya walaupun nyasar tapi kita dapat rasa yang luar biasa filosofi juga yang luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat para penontonnya bedah lapak silahkan di like silahkan di komen silahkan juga di subscribe channel bedah lapak nah kita ya kita akan berjumpa lagi di lapak-lapak berikutnya yuk barang-barang yang kita bilang ya bedah lapak memang keren sampai jumpa lagi bedah lapak mampir berikutnya dan tentunya saya sukses selalu buat anda sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh makan lagi selamat menikmati